Ini adalah base layer dari Big Armor, terus ada mid layer dari Big Armor juga. Setelah kemarin gue ngebahas outer layer dari Big Armor, nggak afdol tentunya kalau gue nggak ngebahas, base sama mid di bagian jaket atau di bagian layering jaket ini. Gue juga akan nyebutin nanti ada fitur-fitur apa aja di jaket ini, di base layer ini, terus apa kelebihannya dan apa kekurangannya juga. Oke, kita bahas langsung aja ke videonya. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang. E.Q. TV. Sekarang gue akan ngelanjutin video yang kemarin, kita ngebahas dari brand Big Armor lagi nih. Karena brand Big Armor ini lagi hype banget, lagi banyak dicari sama para pendaki, karena dengan produk-produk yang dikeluarkan, ngebuat mereka penasaran nih, kok harganya murah nih. Tapi kualitasnya kok cakep kayak gini. Makanya sekarang gue bahas dari base layer dan mid layer. Karena kemarin di video yang terpisah, gue udah ngebahas di bagian outer layer-nya dari seri Sigura dari Big Armor itu. Yang bahannya Gore-Tex itu. Nah, sekarang gue akan lebih ngebahas ke bagian dasar atau bagian base layer di sini. Terus ada juga bagian mid layer atau bagian tengahnya. Karena kalau kita ngomongin brand Big Armor, itu berhubungan dengan layering jaket yang akan kita pakai nantinya ketika kita mau naik gunung. Oh iya Bang, kok backgroundnya beda sih Bang. Masih di studio kemarin, gue masih di Double S Project. Ini di studio temen gue. Kalau emang lo butuh studio untuk foto-foto keluarga, foto-foto pre-wedding indoor mungkin, atau foto-foto kelulusan, atau foto-foto buat family maternity, semuanya bisa dilakukan di sini di studio Double S Project. Di sini ada beberapa pilihan background, makanya kalau emang nanti lo butuh tempat untuk foto-foto bersama keluarga atau temen-temen, bisa langsung di sini aja untuk alamatnya. Nanti gue cantumin aja di sini, pokoknya dari Jakarta. Lo langsung hubungi aja untuk harganya berapa, segala macemnya. Nanti gue cantumin juga untuk kontak person dari Double S Project ini. Kita lanjut ke videonya. Di sini gue akan ngebahas dari base layer. Ini serinya Sentani. Terus di sini ada mid layer. Ini serinya Karimata. Kalau yang kemarin itu untuk outer layer, itu serinya Sigura. Jadi karena memang si Big Armor ini produksinya atau menyediakannya sistem layering jaket, makanya dia complete banget dari bagian dasar, bagian tengah, sama bagian luar. Dia disediakan semuanya. Gue bahas dulu dari base layer yang gue pakai di sini. Ini serinya Sentani. Terus ada beberapa seri lagi dari Big Armor ini untuk si base layer-nya. Kalau yang gue dapet ini, ini serinya Sentani. Sama untuk seri Sentani ini, ada 10 fitur yang mereka berikan. Karena memang kalau kita ngeliat base layer itu, kan kadang yaudah base layer aja gitu. Cepat kering. Bisa nyerap keringat. Udah gitu aja. Tapi ketika lu berkunjung ke Instagramnya Big Armor atau lu ngedengerin sekarang, gue akan ngedukasi bahwa base layer itu tidak sesimpel itu. Bahkan ada 10 fitur base layer dari Sentani mereknya Big Armor ini. Untuk fitur yang pertama adalah Quick Dry. Jadi ketika nanti lu naik gunung, ini kan si base layer ini dipakai di tracking juga bisa. Kalau dipakai tidur juga bisa. Yang pasti ketika lu berkeringat, ketika lu lanjut untuk perjalanan, ini akan mudah kering. Ketika ketiup-tiup angin aja, keringat itu akan cepat-cepat untuk hilang. Karena emang bahan yang dipakai ini udah Quick Dry. Terus fitur yang kedua adalah Soft and Skin Friendly. Jadi ketika bahan ini nempel di kulit lu, itu akan terasa nyaman-nyaman aja. Nggak kerasa kaku atau nggak kerasa aneh. Karena ada beberapa bahan-bahan base layer yang pernah gue cobain juga kok aneh gitu. Dirasanya nggak enak. Kalau ini udah Soft and Skin Friendly, jadi emang bener-bener gue rasain juga di sini, nyaman dan nggak ngeganggu pergerakan gue juga. Ketika gue bergerak memakai si base layer dari Sentanin. Terus yang berikutnya adalah Movement Stretch. Jadi ketika lu nanti pakai base layer ini, ini akan memberikan peregangan yang bener-bener maksimal. Lu mau tangan lu gerak kayak gimana pun, atau lu mau melakukan pergerakan kayak gimana pun, ini akan memberikan peregangan yang bener-bener maksimal. Karena emang bahan yang dipakai di sini bener-bener stretch banget nih untuk di bahan sininya. Karena yaudah, bahan yang dipakai di sini emang bener-bener nyaman dan aman ketika lu pakai nantinya tracking di pendakian. Terus yang berikutnya juga, Brie Table. Gue di video kemarin tuh, waktu nge-review si jaket, si Big Armor Sigura itu, dalamnya pakai base layer ini. Tapi karena base layer-nya ini Brie Table, jadi tidak terlalu gerah nih ketika gue pakai ini di bagian dasar, terus bagian outer layer-nya di bagian luarnya, biasanya jaket itu terperup kan. Jadi nggak terlalu keras anggap, karena memang si base layer ini udah Brie Table. Terus fitur yang berikutnya, di sini ada Thumbhole nih. Kayaknya kalau base layer ini tanpa Thumbhole kayak gini, kayak kurang lengkap ya. Makanya untuk si Thumbhole ini bener-bener nutup nih. Dari bagian setengah dari tangan gue nih, tinggal jari-jarinya aja ke sisa. Untuk di bagian sininya udah ketutup semua. Jadi ketika nanti panas, di bagian tangan kita akan aman. Karena kalau kita melakukan tracking kan, kadang cuaca panas, kadang cuaca hujan, segala macam. Kalau panas itu akan terlindungi nih untuk di bagian sininya nih. Tapi nggak gerah karena udah Brie Table juga. Siapa tahu kalau emang lu ngerasa, oh ngapain pake base layer ntar gerah. Nggak, base layer ini Brie Table. Jadi aman-aman aja kalau untuk pendakian memakai base layer ini. Terus fitur yang berikutnya adalah Outer Control. Jadi ketika lu memakai base layer ini, ini ada pengendalian bau. Jadi ketika lu berkeringat, ini tidak akan menimbulkan bau yang berlebih. Karena emang ada pengendalian bau di bagian bahan atau di bagian base layer ini. Plus di sini juga udah antibakterial juga. Jadi bener-bener aman lah kalau kita keringetan, tidak bau, udah antibakterial juga. Terus untuk si base layer ini, udah mempunyai Brie Table hoodie di bagian atas sini nih. Jadi di sini ada Brie Table hoodie nih. Nah, jadi ketika lu pakai kayak gini. Ini mempunyai hoodie tapi Brie Table. Karena bahan yang dipakai di sini itu mudah bernafas dan lu tidak terlalu pengap juga. Gue ngerasanya sih di sini kayak masih ada nih angin yang masuk lewat sini, terus angin lewat sini juga belakang sini. Jadi ngerasa sejuk aja. Karena kalau kita pakai hoodie siang-siang atau kondisi panas kan kadang suka malah gerah gitu. Kalau ini udah Brie Table hoodie, jadi nyaman-nyaman aja ketika pakai hoodie ini di kondisi panas sekalipun. Terus fitur yang berikutnya adalah Water Repel Pocket nih bagian sini nih. Ini di bagian sini, di bagian warna yang abu-abu ini ada pocket dan udah memakai bahan Water Repel nih di bagian yang warna abu-abu ini. Jadi ketika lu nyimpen barang-barang di sini, handphone mungkin, dompet mungkin ketika ketetesan air-air percikan atau gerimis-gerimis, air ini akan ditolak oleh bahan ini. Karena udah Water Repel Pocket di bagian sini nih. Tapi kalau untuk reslatingnya tidak memakai bahan waterproof, ya kalau base layer mah nggak usah pakai waterproof-waterproof. Water Repel kalian aja udah cukup. Fitur berikutnya adalah udah memakai YKK zipper nih untuk reslating yang ada pada si base layer sentani ini. Jadi kalau untuk YKK zipper pastinya awet dalam jangka panjang dan nggak ada istilahnya untuk macet-macet ketika lu pakai jaket ini. Atau pakai ketika lu pakai si base layer ini. Oke, jadi itu ada 10 kurang lebih fitur yang ada pada base layer ini. Kalau kita ngomongin kelebihan sama kekurangan, kelebihan pada base layer ini yaitu dari bahan yang dipakai, gue bener-bener ngerasa nyaman banget. Dan kadang ada beberapa base layer yang terasa langsung gerah dan tidak sejuk. Kalau ini bener-bener friendly tadi, bener-bener soft and skin bahannya. Jadi emang bener-bener nyaman banget dipakai. Jadi tanpa lu kawas di dalam mungkin atau langsung menyentuh kulit lu untuk bahan ini, ini bener-bener nyaman. Terus kelebihan yang kedua adalah stretch yang diberikan di base layer ini bener-bener memudahkan gue untuk bergerak. Jadi ketika nanti gue mungkin di jalur yang medannya lebih tinggi, tangan gue mau gimana pun, ini akan tetap ngasih pergangan yang bener-bener nyaman juga. Terus yang ketiga adalah hoodie-nya. Hoodie-nya di sini bener-bener pas. Jadi ketika lu nanti ada angin badai, ini ketika ada angin badai, untuk di bagian kepala lu bener-bener ketutup banget nih untuk di bagian hoodie sini. Jadi tidak ada celah sedikit pun di sini nih. Dari bagian sini sampai ke bawah sini, emang bener-bener ketutup. Jadi hoodie di sini fungsinya bener-bener dimaksimalkan untuk menutup angin biar nggak ke bagian dalam. Apalagi nanti kalau udah ditutup oleh hoodie dari outer itu akan lebih aman juga. Untuk kekurangannya itu di bagian thumbhole-nya, gue ngerasa masih agak sempit sedikit sih. Ini tangan-tangan gue yang kecil gitu ya, tapi masih agak sempit sedikit. Tapi memang sempitnya itu gara-gara karetnya di sini bener-bener cakep banget dan bener-bener elastis banget. Jadi ketika gue ngerasa, ketika tangan gue masuk sini jadi ngerasa sempit. Padahal memang karetnya yang bener-bener bagus yang dipakai di sini. Jadi kalau emang nantinya dipakai dengan tangan yang lebih gede, mungkin untuk lingkar tangannya, nanti ini akan melakukan peregangan yang maksimal juga. Tapi gue agak ngerasa agak sempit aja untuk di bagian thumbhole sininya. Tapi ketika lama-kelamaan sih normal-normal aja. Awal pemakaian aja masih ngerasa, oh kok ini sempit di bagian thumbhole-nya. Lama-kelamaan udah normal. Selebihnya sih nggak ada lagi kekurangan pada si base layer ini. Jadi normal-normal aja lah kalau untuk base layer yang tadi gue sebutin kelebihannya itu dan kekurangan ini. Kalau siapa aja yang cocok untuk pakai base layer ini, tentunya semua pendaki yang memang memiliki jaket mid layer dan jaket outer tapi belum punya base layer-nya ini bisa jadi pilihan. Ini tangan panjang, ada thumbhole-nya juga, ada hoodie-nya juga. Jadi cocok untuk semua para pendaki. Terus barang yang berikutnya atau produk yang berikutnya akan gue bahas dari Big Armor serinya Karimata ini nih. Ini jaket Karimata dari Big Armor. Gue langsung pakai di sini. Biar kelihatan juga bentuknya kayak gimana. Oke, ini udah gue pakai si jaket Big Armor serinya Karimata di sini. Ini adalah jaket yang dalamnya ini Dacron. Ini bukan bulu angsa atau bulu bebek atau ghost down. Ini Dacron. Sebelum gue ngebahas jaket ini, gue harus kasih tahu dulu ke lu bahwa ada 4 jenis mid layer yang lu bisa temukan atau lu bisa gunakan nantinya ketika naik gunung. Yang pertama adalah down jacket atau jaket-jaket bulu angsa atau jaket-jaket bulu bebek. Jaket itu biasanya digunakan di kondisi-kondisi ekstrim dan jaket itu relatif lebih mahal harganya dibandingkan mid layer-mid layer yang lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah jaket fleece atau jaket bulu atau jaket polar. Jaket-jaket itu umum banget dipakai untuk menghangatkan pendaki-pendaki di gunung-gunung Indonesia ketika berada di kondisi dingin. Jadi memang kalau jaket-jaket itu udah banyaklah digunakan di brand-brand atau di jaket-jaket yang beredar di Indonesia. Terus yang berikutnya adalah jaket sopsil. Nah, jaket sopsil ini hampir sama dengan jaket bulu atau jaket fleece. Cuman bedanya untuk si jaket sopsil ini biasanya mempunyai tiga lapisan yang memakai TPU gitu, terus di bagian luarnya bisa menahan angin nih. Kalau jaket-jaket bulu atau jaket-jaket fleece itu tidak bisa menahan angin. Kalau jaket sopsil ini rata-rata bisa menahan angin. Dan di bagian dalamnya itu ada fleece atau bahan bulu yang lebih tipis. Lebih tipis dibandingkan jaket-jaket bulu atau jaket-jaket polar. Kalau jaket-jaket bulu atau polar itu kan biasanya suka lebih tebal. Kalau jaket sopsil ini tetap ada bulu di bagian dalamnya tapi lebih tipis. Terus yang terakhir adalah sintetik daun jaket. Jadi ini tuh mid layer, insulasi daun jaket juga. Cuman rata-rata memakai bahan microfiber atau dakron. Jadi si jaket ini, si karimata ini masuknya ke kategori atau ke kriteria keempat tadi. Yaitu sintetik daun jaket. Jadi untuk bahan yang dipakai di sini itu memakai bahan-bahan dakron. Bedanya dengan bulu angsa, bulu angsa biasanya dipakai untuk kondisi ekstrim. Biasanya ini bisa menjadi pilihan karena jaket ini lebih murah dibandingkan jaket-jaket bulu angsa atau jaket-jaket bulu bebek kayak gitu. Makanya banyak bereder nih sekarang jaket-jaket kayak gini. Karena kalau untuk di Indonesia itu masih cukup banget untuk memakai jaket-jaket yang dakron atau microfiber kayak gini. Nggak perlu jaket-jaket bulu angsa. Kalau jaket-jaket bulu angsa mungkin untuk kondisi yang lebih ekstrim atau yang lebih dingin gitu. Kalau untuk di gunung-gunung Indonesia yang microfiber atau dakron kayak gini ini sangat-sangat cukup. Oke gue bahas nih ada 10 fitur yang ada pada jaket si karimata ini. Yang pertama adalah packable. Jadi jaket ini mempunyai packable yang kecil. Jadi ketika lo nanti mau menyimpan jaket ini di carrier itu tidak akan menambah atau tidak akan memakan banyak tempat di dalam carrier. Karena memang untuk si jaket ini packable-nya bener-bener kecil. Terus yang kedua adalah jaket ini udah lightweight. Ini kurang lebih beratnya itu 550 gram. Jadi untuk anak-anak ultralight atau untuk lo yang bosan bawa jaket-jaket tebal nih dan berat. Ini bisa jadi pilihan karena beratnya ini kurang lebih cuma 550 gram aja. Terus fitur yang berikutnya adalah premium water repelled fabric. Untuk bahan yang digudakan disini udah water repelled nih. Jadi ketika kena gerimis-gerimis atau kena cipratan air atau kena embun-embun air ini langsung ditolak oleh bahan ini. Karena ini udah mau memakai bahan-bahan premium plus ini udah memakai bahan atau memakai teknologi water repelled. Jadi ketika kondisi pagi-pagi lo sambit segala macem tidak akan ada air kebagian dalam. Karena embun atau cipratan air udah ditolak langsung oleh bahan yang dipakai disini. Ini bener-bener premium banget sih ketika lo nanti punya jaket ini dan lihat jaket ini. Ini bahan yang dipakai ini bener-bener premium banget dan gue pernah punya jaket-jaket yang darkron kayak gini. Cuman tidak sebagus ini untuk bagian luarnya, untuk bagian outernya. Padahal harganya tidak terlalu mahal kebilangnya. Jadi untuk si bahan ini menjadi fitur yang kelebihan juga. Terus fitur yang berikutnya adalah jaket ini udah memakai darkron 8 OZ. Biasanya jaket-jaket kini itu mempunyai komposisi darkronnya itu cuma 4 OZ. Kalau ini 8 OZ. Tapi 8 OZ biasanya resikonya lebih tebel nih. Tapi ketika gue tahu jaket ini 8 OZ, gue kaget juga kok tidak terlalu tebel. Karena memang komposisinya mungkin diakalin segimana rupa. Karena biar jaket ini tetap seimbang. Biar 8 OZ ini tidak mengganggu atau tidak menambah ketebalan dari jaket ini. Jadi untuk komposisi 8 OZ ini sangat pinter banget untuk desainnya. Jadi tidak terlalu tebal juga dan tidak terlalu tipis juga. Karena kalau memang 8 OZ itu kebilangnya rata-rata suka tebal. Kalau ini 8 OZ benar-benar tipis banget. Jadi ini yang ngedesain cakep banget sih dengan darkron yang 8 OZ. Tapi tetap memiliki atau tetap mempersembahkan jaket yang tetap nyaman dipakainya. Tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu tebal. Atau tidak terlalu tebal. Terus yang fitur yang berikutnya adalah kualitas jahitan yang disini benar-benar kualitas terbaik nih. Nanti ketika lu punya jaket ini nanti gua di detail juga untuk kualitas jahitannya. Ini benar-benar memakai metode yang sangat-sangat berkualitas. Karena memang tidak ada lebihan-lebihan benang disini. Dan benar-benar rapih banget untuk jahitan yang dipakai disini. Karena kalau jaket-jaket kayak gini atau jaket-jaket yang insulated kayak gini. Kuncinya yaitu di jahitan-jahitan di antara selah-selah disini nih. Karena memang kalau jahitan yang asal itu akan membuat darkron-dakronnya keluar-keluar lah. Atau kalau bulu angsa, bulu angsanya keluar-keluar. Karena itu akan mengurangi kualitas dari jaket. Dan dalam jangka panjang, darkronnya akan habis atau bulu angsanya akan habis. Makanya harus memakai metode jahitan yang benar-benar berkualitas kayak gini. Kalau jaket ini benar-benar bagus banget. Gak ada telah sama sekali dan tidak ada darkron-dakron yang keluar sama sekali. Karena memang udah memakai jahitan yang benar-benar berkualitas. Terus fitur yang berikutnya adalah berapa limit temperatur yang diberikan oleh jaket ini. Karena ketika lu membeli jaket ini atau membeli jaket-jaket bulu angsa kayak gini. Atau model-modelnya sintetik daun jaket kayak gini. Lu harus tahu ketika lu pakai jaket ini, ini bisa tahan di temperatur berapa untuk kondisi dinginnya. Untuk limitnya yaitu di 2 derajat celcius untuk limitnya. Dan untuk temperatur comfortable atau nyamannya ini di 8-10 derajat celcius. Kalau emang lu pengen nyaman nih, nyaman gitu kan enak. Lu pakainya di kondisi dingin-dingin di 5 derajat sampai 10 derajat celcius aja. Tapi kalau emang lu terpaksa harus di 3 derajat celcius atau 2 derajat celcius. Itu masih bisa karena emang limitnya di 2 derajat celcius. Terus fitur yang berikutnya ada 2 front pocket di sini nih. Ada 2 front pocket di bagian depan sini dan bagian dalam sininya. Memakai bahan-bahan yang kayak semacam tafeta juga. Tapi bukan tafeta sih, lebih lembut yang pastinya. Dan yang pasti, jaket ini punya 2 front pocket di bagian depan sini. Terus untuk si resletingnya udah memakai YKK zipper juga nih. Untuk di bagian resleting sini udah memakai YKK zipper jadi aman banget. Tuh, jadi jaket-jaket kayak gini kalau pake resleting yang ngasal juga malah turun kualitasnya. Kalau ini udah pake YKK zipper jadi aman banget. Terus udah ada adjustable bottom di bagian sini nih. Kalau jaket sih rata-rata harus punya ya untuk adjustable bottom kayak gini. Makanya untuk si kari mata ini bener-bener dikasih dan bener-bener elastis juga dan aman juga. Dan tidak terlalu mudah rapuh juga untuk si bagian tali-talinya. Ini aman banget nih. Oke, gue udah bahas semua nih dari fitur-fitur, dari bahan yang dipake ini. Menurut gue ini layak banget diberi dengan harga yang diberikan. Terus kita akan ngebahas kelebihan apa aja yang ada di jaket ini. Yang pertama adalah limit temperatur yang diberikan. Ini bisa di limitnya 2 derajat celcius yang gue sebutin tadi. Rata-rata kalau jaket-jaket normal. Terus kalau sleeping bag, sleeping bag, fleece yang kita pake itu kan rata-rata di 15 derajat celcius. Nyamannya itu terus di 10 derajat celcius. Kalau ini limitnya di 2 derajat celcius. Dan nyamannya di 5 derajat celcius. Untuk jaketnya aja. Ditambah nanti kalau emang lo mau tidur kan dilindungi lagi dengan sleeping bag. Jadi bener-bener aman lah gitu kan. Lo tanpa sleeping bag aja ini udah bisa di limit 2 derajat celcius. Apalagi nanti diselimuti lagi oleh sleeping bag. Terus kelebihan yang kedua adalah bahan yang dipake disini. Ini kan memakai bahan premium water repel. Ini disini nih water repel fabrik. Ini bahan-bahan ini ketika lo gue coba beberapa kali emang nyaman banget. Apalagi ketika tidur. Kalau kita tidur itu rata-rata jaket itu ada yang nyaman ada yang enggak. Karena ada bahannya itu kan beda-beda. Ada bahan yang keras. Ada bahan yang kaku kayak gitu. Kalau ini karena ini bahannya udah premium. Jadi nyaman banget ketika nanti lo mau dibawa tidur sekalipun. Ini akan tetap nyaman. Terus yang ketiga kelebihannya adalah fitur yang cukup. Menurut gue fitur ini tidak berlebihan dan tidak kurang juga. Artinya cukup banget. Depan punya saku. Di dalam juga punya saku. Packable kecil. Udah water repel juga. Limitnya juga udah cakep. Karena memang si jaket ini didesain memang biar tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Udah dikasih yang tengah-tengah aja. Tapi ya termasuknya udah memakai bahan-bahan premium juga. Terus kelebihan yang terakhir adalah ringan. Jaket ini mempunyai berat di kurang lebih 550 gram plus packable-nya kecil juga. Jadi itu ada 4 ya. Tadi ada 4 kelebihan dari jaket si Karimata Big Armor ini. Terus ada kekurangannya. Satu doang sih kekurangannya. Lebih kebalik lagi. Kalau lo mempunyai jaket-jaket kayak gini. Lebih ke perawatannya itu harus bener-bener dimanja. Harus bener-bener ekstra untuk perawatannya. Jadi ketika lo nanti punya jaket ini ya kekurangannya paling lo jangan sembarangan nyimpennya. Lo jangan sembarangan nyucinya. Nanti kalau untuk pencucian dan perawatan. Akan gue buatin lagi videonya terpisah tentang perawatan dari jaket-jaket yang model-model sintetik daun jaket. Atau jaket-jaket bulu angsa kayak gini. Oke kalau siapa yang cocok untuk beli jaket ini. Semua pendaki yang memang bosen mungkin atau selalu kewalahan ketika nahan dingin di atas gunung. Dengan membakai mid-layer-mid-layer volar atau plis atau bulu. Ini bisa jadi pilihan alternatif atau bisa jadi pilihan pengganti ketika lo pengen ngerasain nyamannya. Atau lebih pengen nikmatin gitu kan. Gak terlalu kedinginan. Gak terlalu over kedinginannya. Jadi lo pake jaket ini lo merasakan kenyamanan nyaman saat naik gunung. Nyaman saat tidur nantinya. Nyaman saat samit juga. Karena kenyamanan yang dikasih di jaket-jaket fleece. Dan kenyamanan yang dikasih di jaket-jaket dacron kayak gini. Atau model jaket daun insulasi kayak gini. Ini beda jauh. Jadi lo harus nyobain banget kenyamanan yang ada pada jaket Karimata dari Big Armor ini. Oke kalau emang lo suka dengan jaket ini. Lo bisa sikat tiga-tiganya sebetulnya. Untuk bagian dasar tadi base layer. Untuk bagian mid layernya ini. Terus untuk bagian outer layernya ini. Jadi memang ketika lo naik gunung itu harus bener-bener komplit di bagian base-nya. Di bagian mid-nya dan di bagian outer-nya. Si Big Armor ini menyediakan semua. Kalau emang lo suka dengan produk-produk ini. Lo sikat aja dengan klik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Oke thank you banget. Jangan lupa like sama share. Jangan lupa juga untuk subscribe. Gak satu gak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.